Pertentangan Kaum Persilatan Jilid 8 Pesta lalu diadakan di ruang dalam tanah di mana hadir semua bawahan si Toako, akan tetapi Congliu tetap ingat kepada ratusan majat hidup yang sedang menderita siksaan itu, ia tidak napsu dahar. Keesokannya, si Toako ajak adiknya pergi ke kamar rahasia. Di situ telah disiapkan meja, rupanya ada urusan penting yang hendak didamaikan atau diurus. Toako itu lantas ambil tempat di kursi tengah dan seng adik disuruh duduk di pinggir meja setelah itu, datang beberapa orang menggusur dua orang yang terbelunggu kaki tangannya. Menghadap Sang Toako, dua orang itu segera berlutut. Mendengar pemeriksaan Sang Toako, Congliu dapat tahu kedua orang itu adalah orang kepercajaannya si Toako malah JG paling dipercajainya. Tugas mereka ialah menyaga kamar tahasia dalam tanah dan loteng tetapi mereka telah melalaikan kewajibannya. Kam Tok yang mencoba membunuh si Toako ditahan dalam kamar rahasia. Karena tidak dirantai di abisa lolos dengan membuka pintu besi sesampainya di loteng. Justru penyaganya sedang buang air pintu rahasia loteng ini pun dapat dibuka, hingga kejadian di abisa datangi si Toako. Setelah dilakukan penyelidikan, si Toako mengetahui duduknya hal itu, maka sekarang mereka diperiksa. Ambil ia tekcu menitah si Toako sesudah pemeriksaannya. Rupanya ia hendak menyatuhkan hukuman mati. Mendengar disebutnya koplah rahasia itu, kedua persakitan ketakutan hingga muka mereka pucat seperti lenyap darahnya. Keduanya manggut memohon ampun, sampai jidat mereka terluka mengenai batu lantai. Chong Liu tidak tega menyaksikan dua orang itu. Romanya Chong Liu memang aneh akan tetapi hatinya pemurah, hatinya inilah yang mendorong ia menolong mengobati Chun Bing. Lantas ia berbangkit dan berkata kepada Toakonya itu mereka ini bersalah tak berampun, Tapi kita angkat saudara belum tiga hari, aku anggap tidak bagus Toako menggunakan senyatamu menghukum mati orang. Aku mohon Toako ampuni mereka, sudilah Toako beri muka kepada aku. Toako itu berpikir, terus ia manggut. Kau benar juga, Laote. Baiklah, mereka ditahan saja dahulu, lain hari baharu mereka menyalani hukumannya katanya. Lebih baik kalau mereka diberi ketika akan berbuat jasa untuk menebus dosanya ini, kata Chong Liu yang terlanyur kita lihat saja, bisa atau tidak mereka membalas budi Toako ini. Toako itu manggut pula, lantaslah suruh orang ambil buku penyara. Sekarang ini kepalamu dikirim dulu, kata dia kemudian dengan bengis kepada kedua orang persakitan itu, yang masih terus berlutut. Sekarang pergi keluar jaga terowongan nomor 8 serta penyara air. Setiap hari tugasmu 8 jam, apabila membuat salah pula, kalian segera akan dikirim ke kota iblis. Tanda petik. Dua orang itu manggut beberapa kali, mereka pun mengawasi Chong Liu, nampaknya mereka lega hati dan berterima kasih, mereka lantas dibawa berlalu. Hari terus berjalan, setengah bulan telah berlalu. Selama itu Chong Liu dapat pelajanan baik sekali, tidur dan makan senang. Si Toako sendiri tetap berlaku manis kepadanya walaupun ia tidak punya pekerjaan, kecuali, setiap hari mengikuti si Toako memeriksa sana dan menilik sini, hingga ia merasa seperti duduk di atas permadani yang berduri. Ia juga selalu pikirkan hartanya, tetapi ia tidak berani menanyakannya. Ia menenangkan diri sedapatnya. Suatu hari Seng Toako niat pergi ke Kamcusie. Pagi dia telah bersantap dan menitahkan orang menyiapkan getek kulit kambing. Dia minta Chong Liu menantikan di loteng dan dipesannya yangan pergi keluar. Seperginya Toako itu, Chong Liu dengar suara diturunkannya jembatan gantung, tandanya Toako itu sudah keluar dari kota terkurung itu. Rebah seorang diri, Chong Liu berpikir keras. Kalau terus ia mesti hidup kira begini, entah sampai bulan dan tahun kapan-da akan tetap menanti saja. Ia tidak menginginkan hidup besar dan senang andai kata ia mesti terus ikuti Seng Toako menguruskan neraka dunia saja. Tidak sedap terusan ia dengarkan suara rantai belengguan yang mengiriskan hati. Ia tidak senang setiap hari mengawasi kota yang suram dan seram itu. Tiba ia ingat pesawat rahasia ditembok. Ia telah melihatnya tadi Seng Toako menekan tembok itu. Maka ia berbangku menghampiri untuk menekan sana dan menekan sini. Tiba ia kena tekan satu bagian, atas mana terbukalah satu lubang kecil tempat menyimpan anak kunci. Dengan bantuan cahaja sebatang lilin, Chong Liu lihat suatu lubang kunkel, maka lantas ia gunai anak kunci itu, hingga di lain saat dihadapannya terpentang sebuah laci besar dari mana menyorot cahaja gemerlapan dari barang permata. Dengan tidak beraja lagi ia jemput kantong hartanya yang masih utuh itu. Kapan lagi aku hendak tunggu untuk angkat kaki jikalau bukan sekarang pikirnya. Tidak menyadih apa andai kata Toako mengetahuinya, aku toh tidak ambil permata atau uangnya. Ia kunci pula laci rahasia itu, terus udandan, tak lupa ia dengan buntalan dan senyata rahasianya. Ketikalah hendak berlalu, tiba ia merandek. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Toako ada banyak orangnya demikian ia ingat. Lantas ia bertindak turun di tangga batu. Chong Liu ingat satu jalan rahasia untuk terus keluar. Sering ia ikut sang Toako menggunakan jalan itu. Ia pun tahu pintar rahasia ada kelenengannya, kalau daun pintu terbuka, keinengan itu akan bersuara. Ia memikirnya untuk menantikan telebannya sang malam tetapilah kuatir sang Toako keburu balik kembali. Maka terpaksalah hendak tempuh bahaja. Baharu ia keluar dari pintu rahasia itu, mendadak lantai melesak, lah segera jatuh terjeblos tanpa berdajah lagi syukurlah pandai ilmu mengentengkan tubuh. Begitu kakinya inyak tanah, ia terus menyejak. Tubuhnya mencelat naik pula sebelum pintu jebakan tertutup kembali dengan menekan pinggiran lobang lantai. Ia dapat naik pula dengan tak kurang suatu apa. Jaya, kau hendak pergi kemana tiba? Ia dengar pertanyaan di saat ia hendak keluar dari pintu besar. Chong Liu berpaling keempat penyuru, ia tidak tampak siapa juga. Maka ia maju terus, sambil berlari. Entah dari mana telah melayang menyambar anak panah yang menancap ditembok di depannya, berbaris bagaikan pagar, hingga ia mesti merendek. Jaya hendak kemana? Terangkan dahulu, nanti di sebelah depan sudah tidak ada bahaja lagi demikian. Ia dengar pula suara tanpa orangnya. Ia heran berbareng penasaran. Karena sudah bulat tekadnya untuk angkat kaki, ia tidak mau sangsi untuk maju terus. Maka ia cabut pajungnya dari bebokongnya yang ia segera pentang, setelah mana dengan lompat aspet POU kan siam ia mencelat ke depan. Di atas tembok kurungan segera ramai terdengar suara kelenengan, panah dan batu pun lantas menyambar, tetapi dengan putar pajungnya Chong Liu pukul jatuh setiap anak panah dan batu, ia berlompat terus bagaikan kera. Gesitnya. Hanya yang sulit baginya ialah ia tidak mampu segera lompat naik ke tembok di mana sudah lantas terpasang jala besi yang merintanginya. Terpaksa ia lari terus mengikuti tembok. Bukan main gelisahnya Chong Liu karena ia masih belum dapat dajah untuk naik ke tembok itu, yang tungginya ada kira-kira tujuh tombak. Maka terpaksa ia masuk ke dalam sebuah pintu berdaun dua, yang mirip pintu terowongan. Ia masuk ke situ untuk berserabunyi sementara waktu. Melongok ke sebelah dalam, Chong Liu lihat sebuah pintu besi yang tertutup. Ia simpan pajungnya, lalu dengan empos semangatnya mengerahkan tenaganya, ia tolak pintu besi itu. Sebagai kesudahannya, ia berhasil membikin bengkok besi palangan pintu hingga daun pintunya pun renanya direnggang, ia mendorong lebih keras lagi, maka akhirnya pintu menyebelak terbuka. Di depannya segera kelihatan penyara air. Untuk turun ke situ, ia dapatkan sebuah tangga. Ia hendak loloskan diri, jalan keluar lainnya tidak ada selain mesti turun ke penyara air itu. Ia sanksi dan bingung. Ia tidak bisa berenang dan di air tidak ada benda untuk ia berpegangan. Tampaknya aku tak dapat lolos dari sini pikirnya. Ia gelisah, ia khawatir akan ada orang yang kejar padanya. Selagi ia dalam kebingungan, tiba terbukalah sebuah lubang di atasan kepalanya. Chon Ho Ho, apakah kau niat keluar dari sini? Demikian satu pertanyaan. Chong Liu kaget tak kepalang. Ia lantas dongak, ia tampak satu muka yang ia tak kenal. Kau siapa tanyanya? Jaya, aku adalah orang yang kau telah tolong itu, jawab orang itu. Yangan Jaya sanksikan aku. Di sini ada pelampung kulit kambiling sebadai perahu, dengan naik itu kau dapat mencapai pintu air. Seharusnya aku membukakan pintu air tetapi aku khawatir perbuatanku ketahuan menambahkan dosaku, silakan Jaya sendiri saja yang membukanya. Sekeluarnya dari pintu air, kawakan berada di sebuah telaga. Kata itu disusul dengan derajatuhkannya pelampung kulit, dan lubang itu pun lantas tertutup kembali. Chong Liu turun ke air, dengan naik pelampung itu ia mengambang sampai ke pintu air. Ia cekal besi yang merupakan pintu air itu, ia gunakan tenaganya untuk mengangkat naik, terbukalah luongan JG cukup besar untuk ia segera molos keluar. Ia ngambang terus dorgan menggerakkan kedua kakinya bagaikan penggaju, hingga tidak lama kemudian, ia tampak cahaja terang, sekarang hatinya menyadil ga dan girangnya talah, setelah melalui jalan terowongan, ia sampai di muka telaga di luar daerah berbahaja. Maka sekarang ia gerakan kedua kakinya semakin cepat mencapai tepi. Ketika itu adalah di awal musim panas atau permulaan musim merontok, air telaga sedikit surut, ada bahagian tempat yang cetek airnya sebatas dengkul. Di situ pun dekat dengan tembok kurungan, ada telaga yang tinggal lumpurnya saja. Untuk menggunakan perahu, ada satu jalan air yang lebarnya kira-kira dua tombak. Menampak demikian, Chong Liu tinggalkan pelampungnya, untuk ia gunakan kepandainya pet POU. Kan Siam, dengan apa ia bisa menyingkir lebih cepat? Ia merandai ketika tiba ia inyak lumpur yang lembek sekali ia terkejut. Ingatlah ia kepada keterangan tukang tolak getek, bahwa di situ ada ambal pasir yang berbahaja syukur ilmunya pet POU. Kan Siam telah sempurna, ia bisa maju terus. Tapi sekarang lagi Chong Liu menyadik kaget sekali. Di jarak beberapa puluh tombak jauhnya, ia dapatkan satu orang sedang berlari ke jurusannya. Ia kaget karena segera ia kenali Seng To'ako. Lao T'e, lekas kembali. Tak mungkin kau dapat berlalu dari sini begitu suara Seng To'ako itu, selagi dia mendatangi semakin dekat. Maaf, To'ako Chong Liu berikan penyahutan. Ada urusan sangat penting yang harus aku lakukan dan meminta tempo satu atau dua bulan, maka sekarang aku mesti pergi dahulu. Nantipun aku akan kembali pula. Tidak bisa si To'ako berseru. Disin untuk datang dan pergi, tak dapat orang bawa kehendaknya sendiri yang engkau lancang. To'ako itu masih saja mengejar dan mendatangi semakin dekat. Dalam takutnya Chong Liu lari sekuat tenaganya, akan tetapi sia-sia saja, orang mengejarnya semakin dekat, sampailah dengar suara angin menyambar. Ia berada di puncaknya kekhawatiran ketika ia merasa leher bajunya disambar maka tidak aja lagi ia segera buang diri dengan menggulingkan tubuh, setelah itu ia terus melejit, hingga ia lolos dari jambakan tangan si To'ako. Untuk sesaat To'ako itu melengat. Karena ia hanya dapat jambak secabik leher baju. Sesudah itu, baharu ia mengejar pula. Sekarang Chong Liu lari ke arah embal. Ia percaya bahwa To'ako itu, walaupun tubuhnya sangat enteng, dia tidak pandai pet-pet-pet-pet-pet-pet. To'ako itu lihat orang lari ke lain jurusan, ia memotong jalan untuk mencegatnya. Keras sekali keinginannya akan dapat menahan adik yang tua ini, hingga ia lupa pada embal. Ada bedanya di antara lumpur kering dan embal, akan tetapi di waktu demikian itu sulit untuk membedakannya. To'ako ini lari keras, karena tadi ia telah ketinggalan. Tapi Chong Liu di lain pihak tidak lari sekeras tadi. Kemana kau hendak mabur? Pikirnya si To'ako dengan girang. Ia percaya akan dirinya bahwa ia akan dapat membekuknya. Ia tunggu sampai ia rasa sudah datang cukup dekat, dengan sekonyong tak mengapungkan diri lompat menubruk. Tapi ia tubruk angin Chong Liu telah melejir membebaskan diri dari tubrukan itu. Untuk mengejar lebih jauh, Seng To'ako angkat kakinya untuk berlompat pula, akan tetapi luar dugaannya, bukan tubuhnya yang mencelat naik justeru kakinya yang menyadi terpendam dan melesak ke dalam embal pasir. Kagetnya To'ako itu tak alang kepalang. Ia putar tubuhnya dan gerakan kakinya untuk menolong dirinya, akan tetapi justeru karena ia gunakan tenaga, kedua kakinya melesak seimakin dalam. To'ako ini pernah pelajari pet-poukan siam, inilah yang membuat ia bisa kejar Chong Liu, tetapi setelah kedua kakinya melesak terpendam, habislah dajahnya. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak bisa berbuat lain daripada berteriak minta tolong. Ia harap nanti ada orangernya yang koma dapat dengar dan datang menolong padanya. Tapi ia telah terpisah cukup jauh dari tempatnya neraka dunia itu, teriakannya tiada orang yang mendengarnya. Di lain pihak, embal mulai menelan tubuhnya yang melesak semakin dalam hingga sebatas pundak, tinggal kepala serta kedua tangannya saja yang tampak. Adalah kedua tangan itu yang dipentang ke kedua samping, dapat juga menahan tubuhnya hingga kepalanya tidak usah turut terpendam. Siwi, sifat manusia terutama terbagi dua baik dan jahat, dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya. Hati kuat dan hati lemah yang akan memberi wujudnya, kesadaran yang akan menentukannya. Si jahat kadang-kadang terbangun Liang Xin-nya. Hati kecilinya, ia bisa berbuat baik. Dan si lemah yang baik hatinya ada kalanya tersesat. Walau di antara musuh besar, Seng Liang Xin-in masih suka memegang peranan. Demikian dia dengan Chong Liu dan Toa Konya Chong Liu lari keras, tapi ketikalah dengar jeritan dan berpaling untuk melihatnya, ia tampak Toa Konya telah terpendam di dalam embal jeritan Seng Toa Konya membuat ia berpikir. Dia kepala neraka dunia dan jabat, tetapi terhadapku dia beruku baik. Sekarang dia terancam bahagia maut. Baiklah aku tengok padanya. Chong Liu lantas lari balik. Tiba terbangunlah rasa kasehannya. Pikirnya, kecuali ia, di situ tidak ada lain orang lagi. Ia terharu akan tampak keadaan Toa Konya itu yang meminta tolong. Maka segera ia keluarkan tali bandringnya. Sesudah cari tempat untuk tancap kaki, Lama bandring mengarah kedua tangan si Toa Konya, terus ia menarik, hingga tubuh Toa Konya itu terangkat dan tercabut dari dalam lumpur. Ia terus menariknya hingga si Toa Konya berada di tempat yang cetek. Dengan susah pajak karena lelah Seng Toa Konya mencoba berdiri. Chong Liu ambil sapu tangan, ia celupkan di air untuk dipakai menyekai muka dan lehernya si Toa Konya, juga pakaiannya, lalu ia pepayang Toa Konya itu sampai di tepi. Ia telah ambil kepastian akan kembali ke kota neraka. Untuk meloloskan diri, ia pikir nanti lain kali saja. Setelah mendekati kota, isyarat lantas diberikan, segeralah muncul sebuah getek kulit kambing untuk membawa mereka ke muara. Malam itu di atas loteng, si Toa Konya kata pada Chong Liu, Lao Tue, seumurku aku belum pernah mengucap maaf kepada siapapun, kaulah orang pertama yang mendapatkannya. Aku sangat bersyukur yang kau telah tolong aku. Menurut tugasku, tak dapat kau dikasih berlalu dari sini, tetapi kali ini aku mengecualikannya. Kau sangat bernapsu ingin berlalu dari sini, itu mesti ada sebabnya yang sangat mendesak, karenanya aku jadi curiga. Lao Tue, siapakah sebenarnya? Apabila kau tidak omong terus terang, jangan kau memikir bisa pergi dari sini. Kata ini memang diucapkan sejujurnya, tetap lepun dengan ancaman hebat pula. Chong Liu berpikir dengan cepat dia datang ke neraka dunia ini karena diajak. Ia pun tidak memiklemja untuk CNRL tau rahasia orang, maka dia anggap tidak ada halangannya akanlah tuturkan hal dirinya. Maka bercerita ralah ia, bahwa ia puterannya satu tau wisu dari Cenghai, bahwa ia pernah ikuti at Isiansu berdiam di Yang Hao Okiong, sampai ia depedajai Beng Hao Ocap Kampau, hingga bangsanya menderita. Maka itu, to aku, sangat ingin aku mencari balas, ia tambahkan. Sekarang aku hendak pulang dahulu ke kampungku untuk membangun bangsaku, sehabis itu barulah aku cari Beng Hao O, guna membuat perhitungan dengannya. Sekarang aku belum dapat bekerja dengan to aku, nanti sesudah aku dapat mewudiutkan pembalasanku, baharulah aku kembali padamu. Si to aku, ialah suinteng, percaja keterangannya saudara angkatnya ini. Memang ia pernah dengar urusan pemindahan penduduk suku bangsa itu, itulah bukan kewajiban yang ia harus mengurusnya. Tugasnya jaitu mencari dan menawan pemberontak atau pengkhianat, untuk disiksa di dalam penyara rahasia. Bangsanya Chong Liu telah menurut dipindahkan, mereka bukan pemberontak lagi. Chong Liu hendak cari satu pendetahuan, hal itu pun tidak mengenai pemerintah. Kat Sip Jie, kau hendak pulang untuk menuntut balas, aku izinkan kau berlalu untuk sementara waktu katanya. Kemudian, meski demikian, kau harus berjanji akan turut tiga syarat kudahulu, baharulah kau dapat meninggalkan tempat ini. Sebutlah, toh aku, asal yang aku mampu, tentu aku suka menerimanya. Chong Liu jawab. Kat Sip Jie, ingat kata Enteng. Pertama, selelah meninggalkan tempat ini, kau tak boleh beritahukan siapa juga mengenal keadaan disel dan hal nubungannya. Dengan ku kedua, sehabis menuntut balas, kau harus segera kembali ke sini. Ketiga, setelah kembali dan menemui aku, untuk selanyuknya kau tak dapat kembali pula ke Kuhan GWA, bahkan di luar tembok besar pun kau tak boleh mengenyak walau setindak pun. Apabila kelakau melanggarnya, aku punyakan kesanggupan akan setiap saat ambil jawamu. Bisakah kau berjanji? Chong Liu ingin lekas berlalu, tanpa banyak pikir lagi ia berikan janjinya. Su Enteng puas, maka selain kembalikan harta orang, ia pun tambahkan pula dengan banyak barang permata lainnya antaranya satu peti emas. Chong Liu terima itu sesudah ia tidak dapat menampiknya. Keesokannya, Seng Toa Kuantar adiknya keluar dari kota kurungan sambil menghadlahkan juga sedatang pedang pendek dan mengatakannya, Kat Sip Hian Toe, apabila di tengah jalan kau ketemu pembesar negeri yang hendak mempersulit kepadamu, unyukanlah pedang ini padanya, lantas tidak ada urusan lagi. Chong Liu terima pedang itu dengan mengucapkan terima kasih, setelah memibri hormat. Ia naik di getek kulit, yang membawa padanya menyeberang ke darat di mana sudah menantikan dua ekor kuda, pilihan. Kuda yang kedua adalah untuk membawa barangnya. Terus saja ia kabur ke selatan. Ia membawa harta besar, di setiap kota atau pos penting ia diperleksa, akan tetapi ia punyakan pedang dari Sito Ako, selalu ia bisa lewat dengan selamat. Demikian ia dapat kembali ke Siao Cek Seksan di mana ia bisa bangun bangsanya dan ia sendiri diangkat jadi Tawisu seperti kita sudah ketahui. Kemudian ia mengembara sebagai tabib antuk cari musuhnya, sekalian untuk menyingkir dari Suinteng, hingga belakangan ia ketemu Cun Beng dan berhasil tempur Beng H.O. Ocap Kampu. Sesudah D.L. Hong Chiu menitahkan Cun Beng pulang ke Ngergo Tai, Chong Liu ingat sate kambing di Pak Hia. Ia seorang Islam, selama tinggal di Yung H.O. O Kiong sering ia keluar untuk dahar daging kambing. Di Pak Hia memang ada beberapa pedagang sate yang kesohor. Orang yang ingin dahar sate mesti nongkrong di depan Hang Lo untuk membakarnya sendiri, untuk itu telah siap menjak kecap dan lainnya. Karena ini, setibanya di Kota Raja, Chong Liu pesiar setiap hari untuk sekalian dahar sate kesukaannya. Pada suatu hari, tengah membakar sate Chong Liu lihat satu orang bertindak di depan pintu. Ia terperanyat akan mengenali orang itu yang memakai baju kulit dan bulu yang mahal, tanda dari seorang besar. Itulah Sang To'ako, yang karena dandanannya, ia tidak segera dapat mengenalinya. Maka lekas ia bajar ruang sate, diam-diam ia kuntit To'ako itu, sampai mereka lewati satu gang dan Sang To'ako memasuki sebuah culau atau restoran. Ia pun ikut masuk akan ambil tempat di lain meja. Ia pesan teh. Ia berpura hendak tunggul teman. Ketika itu ia mengenakan baju hitam, pinggangnya dilibat sabuk, koplahnya dibelesakan hingga menutup di kuping dan dahinya, dengan tiara dandannya itu ia tidak khawatir To'ako itu dapat mengenali padanya. Meja mereka pun terlilingkan tirai satu dengan lain, karena dalam restoran itu masing tamu memakai ruang sendiri. Segera Chong Liu dengar suara orang bicara di lain ruang itu. Ia kenalkan suara si To'ako. Kata To'ako itu kalau Pan Ki si anak haram itu tidak mampu, maka aku nanti bekuk bocah si Ong itu untuk dejebluskan dalam penyara, aku hendak lihat, dia mau serahkan atau tidak batu kemalanya itu. Ketika dahulu Chong Ya habiskan jiwanya si gundul bangkotan, apakah Chong Ya tidak berhasil dapatkan kemalah itu tanya satu suara? Tidak, jawab si To'ako. Itulah disebabkan Pan Ki salah mata, maka sekarang aku kurung dia, aku niat pergi ke Pek Lok Wan untuk membuat perhitungan kepada bocah si Ong itu. Mendengar ini, Chong Liu tahu bahwa muridnya pun tersangkut. Tia Toh telah suruh Chun Beng pulang untuk bantui adiknya, Chong Beng. Ia tidak sangka, pada itu ada sangkut pelautnya dengan si To'ako. Itulah hebat. Maka ia lekas meninggalkan Pak Hia akan pergi ke Nggero Taisan untuk cari rawridnya. Sesampainya di Pek Lok Sian Lem ia dengar dari Hantem bahwa muridnya sudah pergi pesiar ke Kang Lam, mungkin lagi tiga bulan baharu murid itu pulang. Untuk dapatkan kepastian, ia pergi ke rumah Chun Beng, dari buyangnya ia dapat jawaban yang serupa. Dengan hati ragu ia pergi ke Kuhan GWA. Di sini ia dapat keterangan dari seorang sahabatnya bahwa Tiaoyang Hui Tuhiu Ang Seng Tong telah pergi ke Sohyun bersama dua pemuda. Ia menduga pasti, kedua pemuda itu adalah muridnya serta saudaranya murid ini. Ia khawatir urusan bisa jadi hebat. Maka lantaslah kunyungi salah satu dari Heksan Pachun, delapan jago dari Heksan, yang sudah undurkan diri, yang menjadi saudara angkatnya Beng Eng Jago Tua itu. Kata padanya, selama belakangan ini, persaudaraan Beng telah menduga bahwa pembangun dari penyara rahasia itu mungkin Tiatma SLN Kang Suinteng, dan mereka sekarang sedang berdajah untuk menoyongi semua majat hidup itu. Dalam usahanya itu, Ang Seng Tong bisa dijadikan pengunyuk de jalan, karena dia pernah turut triantai Koni Hiap dan mungkin dia masih ingat tempat letaknya penyara itu. Apa yang dikuatkan persaudaraan Beng adalah mereka bukan tandingannya Suinteng, maka itu mereka berdajah untuk memancing keluar. Persaudaraan Ong. Keterangan ini membuat Chong Liu seperti baharu sadar dari tidurnya yang nyenyak. Jadi nyatalah Toakonya itu adalah Tiatma Sin Kang Suinteng, pantas Toako itu he-hai melebihinya. Sudah tentu Chun Beng dan Chong Beng bukan tandingan Toako itu. Karena inilah, ia menyangka persaudaraan Beng hendak korbankan kedua saudara Ong itu, supaya mereka bisa tonton siapa kalah dan siapa menang. Tanpa umpan ketiga saudara Beng itu, tidak nanti Chun Beng pergi ke Pua Ojo, pergi antarkan diri ke mulut Harimau. Maka segera ia ambil putusan, lebih. Dahulu ia hendak susul dan panggil pulang kedua saudara Ong, kemudian baharu ia hendak tegur ketiga saudara Beng. Inilah sebabnya mengapa ia susul Chun Beng. Tapi ia terlambat, muridnya itu sudah menyerbu ke dalam penyara rahasia, tapi syukur di akhirnya ia dapat tolong Chun Beng bertiga. Demikian, dalam pertemuan dengan keluarga Beng, Chong Liu tuturkan hal perhubungannya dengan Su Inteng, hingga baharu sekarang Chun Beng ketahui rahasia gurunya ini. Oh, begitu, Su Hu? Sudah lama aku ikut Su Hu, baharu sekarang aku ketahui hal ihwal itu. Aku telah terima baik tiga syaratnya Su Inteng, sebisa aku ingin simpan rahasia, Sang Guru terangkan. Aku pun senantiasa berjaga diri, khawatir aku nanti dibikin susah, sampai pun melintas ke Kuangwa aku tidak berani. Bahwa aku ajak kau belajar silat di Bian Nia, itu pun sebahagian untuk menyingkir dari intayanya Inteng. Kali ini aku pergi ke Kuang GWA, tak lain tak bukan melulu untuk menolong kalian. Meskipun demikian, terus aku bekerja secara rahasia. Chun Beng bersyukur pada gurunya ini sampai ia melenangkan air mata, segera ia berlutut di hadapan gurunya. Apabila Su Hu tidak datang ini nolongnya, pastilah kami telah menyedi majat hidupnya Su Inteng, kata dia. Chong Liu angkat bangun muridnya itu. Seumurku, kau adalah muridku satunya, maka tidak nanti aku yang mengawasi kau di caplok harimau, katanya. Chong Beng sementara itu ingat Pan Ki, sutainya yang telah menyedi majat hidup itu, ia bersedih hingga air matanya berlinang. Seng Tong tahu kedukaannya ketua ini, ia kata Xiao Tochu, Pan Ki itu makan buah hasil perbuatannya sendiri. Mengapa dia berhubungan dengan Su Inteng? Itu sama saja dengan orang yang bersahabat kepada harimau. Sekarang kita bergelisah pun tak ada artinya, Chong Liu bilang. Tentang Pan Ki, aku dengar sendiri Su Inteng mengatakannya hendak menghabiskan jiwanya, sesudahnya itu, baharulah dia hendak membuat perhitungan kepadamu berdua saudara. Kau berdua bisa lolos, pasti Pan Ki akan dijadikan sebagai gantinya kalian. Sampai di situ orang bicarakan bantuan yang dibutuhkan dari Tian Tai Ko Ai Hiap, dan caranya untuk dapat mengundang jago dari Tian Tai itu. Bukankah Ang Lo Ti yang telah mengatakan, kalau bisa didapatkan bantuannya Cheng Nen Su Ta Inisai-nya, baharu ada harapan kita mengundang Tian Tai Ko Ai Hiap, kata Chong Beng. Meski demikian, perlu juga kita ketahui adanya hubungan di antara Tian Tai Ko Ai Hiap dan Su Inteng itu, Chong Liu nyatakan. Kita harus ketahui, ada atau tidak minat dari Tian Tai Ko Ai Hiap untuk menyingkirkan Su Inteng. Bukankah Su Hu pernah mengatakan hal hubungan antara Tian Tai Ko Ai Hiap dan Su Inteng? Tanya Chun Beng. Mengapa Su Hu tidak hendak menyelaskan untuk kita memahamkannya lebih jauh? Chong Liu pandang sengtong, baharu ia jawab muridnya. Ia kata, tadinya aku tidak menyangka, bahwa kepala neraka dunia itu adalah Su Inteng, tapi tentang asal-usulnya, pernah aku mendengarnya. Turut kata guruku. Tiat In Sian Su, Inteng dengan Tian Tai Ko Ai Hiap adalah saudara satu ibu lain aja. Mengenai ini, mungkin Ang Lo Ti yang ketahui lebih jelas. Karena kita bukan lagi orang luar, aku percaya Lo Ti yang tidak berkeberatan memberikan keterangan, sengtong duga Chong Liu telah ketahui asal-usulnya Tian Tai Ko Ai Hiap, gurunya itu, maka ia tidak sangsi lagi untuk berikan keterangannya. Beginilah penulurannya. Bagian timur laut diri Liao Leng, Man Huria tempat bertemunya perbatasan dengan Korea adalah pusat dari pegunungan Ti yang peksan. Di atas gunung itu ada sebuah telaga yang dinamakan Tian Tai artinya pengempan langit. Setiap musim semi sewaktu banyak salju, di saat salju lumer, airnya mengalir ke telaga ini, kemudian mengalir lebih jauh ke beberapa tempat. Air itu merupakan air terjun. Gabungan air terjun itu ialah di sungai Sionghoa Kang, sungai Sungari. Tian Tai mempunyai pemandangan alam yang indah tapi karena bersalju dan hawanya dingin seluruh tahun, jarang ada orang yang mendaki, kecuali rombongan pemburu. Akan tetapi tak lama dari berdirinya kerajaan Cheng, selagi Kaisar Tai Chong beberapa kali suka berperang dengan kerajaan Beng ke atas gunung itu ada datang seorang laki yang terus membuat gubuk untuk ditelenggalinya. Ia berumur 40 lebih, tidak ada orang yang kenal dia siapa. Pada suatu waktu pernah kejadian beberapa pemetik jin som dikejar dua ekor macan tutul. Selagi mereka terancam, dua butir batu menyambar dari atas pohon, tepat mengenai matanya kedua macan itu, yang jadi kesatuan dan rubuh bergulingan, menyusul mana, seorang iompet turun dari atas pohon dengan sebateng toja dia hajar remuk kepalanya dua ekor binatang buas itu. Dia bergerak gesit bagaikan kera. Tukang petik jin som itu bersyukur dan mengaturkan terima kasih, tapi waktu mereka menanyakan namanya penolong itu, dia tidak suka memberitahukannya, dia tidak mau terima pembalasan budi. Karena kejadian inilah, kemudian banyak orang ketahui halnya penghuni dari telaga Tianta itu. Kalau orang datang padanya untuk belajar silat, ia menolak, katanya ia tidak mengerti imu itu. Orang itu sebenarnya seorang Han, Ongliak namanya, asal dari provinsi Soatang, akan tetapilah dibesarkan di Kitlim. Manhurya. Gurunya adalah satu insu seorang pertapa yang hidup menyendiri, yang tinggal di Samseng. Inlem tempat bangunnya Aishin Gioro, pendiri dari kerajaan Boan. Insu itu adalah dari golongan tiang peksan di masa Nurhaha, Taichou dari Ahalaceng belum naik atas tahta, ajahnya kirim ia belajar silat kepada insu itu. Apa yang Nurhaha pelajarkan, kecuali ilmu panah dan pedang, juga terutama ilmu perang dan menaik kuda. Ia bertenaga besar, cocok dengan pelajarannya itu. Di saatnya Nurhaha keluar dari perguruan, Ongliak datang ke Samseng, ia pun angkat insu itu menyadi gurunya. Ia mempelajari ilmu silat umum terutama alat senyata rahasia. Berselang sepuluh tahun semenyak Nurhaha naik di tahta, karena di akuat pergurunya ambil lain murid yang lehai, hingga murid itu bisa saingi padanya. Dia undang gurunya ke istana di mana kemudian guru itu diracuni hingga binasa. Dia tahu bahwa gurunya telah mempunyai satu murid, dia kuutir murid itu akan mencari balas untuk gurunya, ia perintahkan pahlawannya cari murid itu untuk disingkirkan juga. Ongliak menyingkir dari bahaja dengan pergi ke tiang peksan mengumpetkan diri di belantai. Berbareng dengan itu di Ciehou, Soatang, ada serombongan tukang petik jinsom yang dikepalai oleh Ong Khao yang tubuhnya tinggi tujuh kaki, romannya gagah dan bertenaga besar, ilmu silatnya pun sempurna. Ong Khao ini dalam umur 28 tahun masih belum menikah. Ketika itu, panen jinsom di Kitlim gagal, maka Ong Khao masuk terus ke Pehtuna, daerah pedalaman. Waktu itu, kebetulan Hau Hong Hong Hong, jaitu permaisuri liap cengong Tujie Kun, juga berburu di Kitlim. Hau Hong 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 adalah seorang permaisuri yang sangat elok, seluruh tubuhnya pun menyiarkan bau harum. Tiba serombongan manyangan lari melewat di depan permaisuri ini. Dia tahan kudanya dan segera memanahnya, sampai tiga kali, namun semuanya gagal. Ong Khao justeru berada di atas gunung, ia lihat rombongan manyangan itu, lalantas gunakan panah jepretannya beruntun beberapa kali, menyusul mana, beberapa ekor manyangan rubuh. Menampak demikian, Hong Hong suruh pahlawannya bawa Ong Khao menghadap padanya, diam hatinya girang melihat orang yang cakep dan gagah itu. Sesudah ia tanya, si dan namanya, ia bawa Ong Khao pulang ke istana. Ia angkat pemetik jin som ini menghadap Siawiye, pengawalnya lalu sejak itu, Hong Hong tidak pernah ketinggalan pahlawannya ini. Dan Ong Khao, mimpi pun tidak bahwa ia bisa demikian beruntung. Di tahun kedua, Hong Hong melahirkan Siaichou, ialah kaisar Sancai yang di belakang hari masuk ke Tionggoan memerintah seluruh Tiongkok. Sancai mempunyai romain yang gagah, selekap gedaknya dapat dinamakan jalannya naga dan bertindaknya harimau. Dalam umur tujuh tahun, tenaganya sudah besar luar biasa. Tai Chou Hong Tue, Nur Haha, kemudian sanksikan darahnya bocah ini, maka dengan satu akal, La beri present kepada Ong Khao diizinkan pulang ke kampungnya. Akan tetapi belum sampai orang keluar dari perbatasan, Ong Khao telah dibunuh. Penuh, majatnya dibawa pulang untuk dijadikan bukti. Suatu hal aneh telah terjadi. Ketika Majat Tong Khao dibawa ke istana dan hendak dimasukkan ke dayam peti, tiba dia bangkit berdiri, tak dapat orang merubuhkannya. Hong Hong lantas saja insyaf, ia perintahkan orang panggil Sentai, yang ia titahkan mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di depan Majat Tong Khao, untuk paikwi sampai dua kali. Setelah ini baharulah Majat itu rubuh sendirinya karena kejadian ini, di belakang hari kalau keluarga Kaisar Boan pergi sembah yang leluhur di Kuhan GWA, selamanya Ong Khao Dresemdiangi lebih dahulu. Hingga kemudian muncul kata, lebih dahulu sembahyangi Ong Khao, baharu sembahyangi makam kerajaan, hingga kini, di atas tiang peksan masih ada kuburannya Ong Khao dengan bongpainya, batu nisan, berdiri tegak. Sejak terbunuhnya Ong Khao, di dalam keraton Kaisar Boan lenyap satu daya yang bernama Slaugo Adjie yang romannya cantik juga. Dia asalnya satu nona dari suku bangsa yang ditawan dan dibawa pulang ketika nuarhaha serang hauma, fuma. Nona ini kangen akan kampung halamannya, jemu ia tinggal di istana, justru itu ia lihat Ong Khao, ia jatuh hati, dan Ong Khao pun ketarik kepadanya maka keduanya lalu ikat perhubungan secara diam. Ketika Ong Khao diani aja, Siaugo Adjie sedang hamil, dia tahu akan bahajanya, apabila rahasianya pecah, maka itu diam dia bebenah, dengan menyamar sebagai rakjat biasa dia minggat dari istana, buron sampai di utara Tsisihar, di Houma, tempat suku bangsanya, jaitu suku bangsa Gokluncun, Wolunhun, yang berkedudukan di utara Gunung Hin'annya luar, terkurung dengan gunung dan berdekatan sebuah rimba besar. Gokluncun adalah suatu suku bangsa yang masih liar, laki dan wanitanya mengenakan pakaian dari kulit, mereka tidak punya rumah, hidupnya dari berburu, hingga penghidupannya setiap hari bergulat dengan binatang liar dan ular berbisa. Tidak peduli perija atau wanita, mereka masing mempunyai seekor kuda, semua pakaian dan barang milik lainnya ditaruh di atas kuda. Di waktu siang, selagi berburu, biasa mereka lakukan perjalanan seratus li kurang lebih, dan mengambil tempo tiga hari, baru mereka kembali ke kampungnya. Di waktu malam mereka gerikan kemah, laki dan perempuan tidur sama di dalam kemah itu. Atau ada kalanya mereka memasang tangga, atau palangan untuk tidur di atas pohon. Mereka biasa pergi berburu samas, mereka hidup rukun sesama bangsa, saling sayang menyayangi, tidak pernah berebutan hasil, Mereka tidak sebagai suku bangsa lainnya yang suka bentrok dan saling bermusuh sesama suku. Musuh mereka melainkan hanya binatang berburonan. Sebagai suku bangsa, mereka tidak punya undang tertulis. Dan satu kebiasaan lagi dari mereka adalah, Kalau seorang istri melahirkan baji, suami istri sama pergi cari makanan untuk bajinya sampai kenyang, sesudah mana, baji itu diikat demikian rupa dan digantung di atas pohon, ajah dan ibunya lantas pergi, sampai beberapa hari baharu mereka kembali. Selama itu tidak pernah baji itu mati kelaparan, karena setiap ada orang bangsanya yang lewat di bawah pohon, Tentu pihak wanitanya turunkan baji itu untuk diberi makan, baharu ditinggal pergi pula. Tidak pernah ada wanita yang melihat bajah demikian lewat terus saja dan tidak memperdulikannya. Ketika pemerintah Boan menyerang dan kalahkan suku bangsa Houma ini, mereka tidak menempatkan pembesar negeri di situ, maka bangsa Houma itu tidak takluk terus kepada bangsa Boan. Karena ini, ketika Xiao Goat Jai kembali ke kampung halamannya, ia tetap tuntut penghidupan biasa seperti umumnya bangsanya itu. Kemudian ia melahirkan satu anak laki. Sebenarnya pemerintah Boan cari dia untuk ditangkapnya, tetapi tidak ada orang pemerintah yang berani datangi suku bangsa itu. Setelah tinggal bersama bangsanya, Xiao Goat Jai mesti turut adat kebiasaan bangsanya itu, ialah dengan meninggalnya suaminya, ia harus menikah pula. Satu tahun kemudian, dari suami yang baru lapor oleh lagi satu putra. Untuk memperingati Ong Khao, maka anak sulungnya diberi nama Leleh dengan tetap memakai si Ong, menjadi Leleh Ong namanya. Anaknya yang kedua ia berikan nama Puleh, karena suaminya Si Su, anak itu jadi bernama Puleh Su. Karena sudah umumnya Xiao Goat Jai harus ikut berburu juga, maka Leleh dan Puleh pun seperti anak lainnya digantung di pohon. Akan tetapi bencana tak disangka telah menimpa dirinya Xiao Goat Jai. Hari itu hawa udara sangat panas, mendadak-datang guntur yang mendatangkan api, hingga hutan terbakar dan membakar habis rombongannya Xiao Goat Jai yang terkurung api itu. Banyak bangsa Gok Luncun yang berdekatan datang menolong memadamkan api, bahna repotnya, mereka tidak ingat kepada dua anak yang digantung di pohon. Kedua anak itu telah menangis terusan hingga setengah harian. Karena hutan kebakaran, buronannya pada lari serabutan. Tapi serombongan serigala berkumpul di bawah pohon di mana Leleh dan Puleh digantung. Semua mengawasi kepada kedua bocah itu, ada juga yang berlompatan menubruk, ada juga yang mencakari pohon jumlah serigala itu semakin bertambah. Kedua anak itu terus menangis, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang terancam bahaja maut. Akhirnya datang bintang penolong berupa seorang penunggang kuda. Dia datang karena dia tampak berkobarnya api. Dia seorang dari usia pertengahan, tubuhnya kekar, dan danannya seperti satu busu, seorang yang mengerti ilmu silat. Segera dia dengar tangisan kedua bocah, hingga ia perhatikan serombongan. Serigala itu nyatalah dia seorang pemberani, dia turun dari kudanya menyemput batu, dengan itu dia menimpuk kepada binatang buas itu. Luar biasa timpukannya yang dilakukannya berulang. Setiap batu bagaikan mempunyai meta, sesuatunya tepat mengenai kepala serigala yang lantas rubuh dengan kepala pecah, rubuh sebagai bangkai, hingga dilain saat habislah semua anjing hutan itu. Setelah menghela nafas lega, orang itu lompat naik ke atas pohon, untuk kasih turun kedua bocah. Ia ketarik menampak kedua bocah itu mempunyai muka yang persegi, kupingnya besar. Itulah suatu romen tak sembarang. Ia pondong kedua bocah itu dibawa ke kudanya untuk ia mengambil susu, Ia segera susui kedua bocah itu, yang lantas berhenti menangis. Tidak antara lama datang sejumlah orang gokluncun, yang hendak memadamkan api, melihat seorang ang tak dikenal dan kedua bocah itu, tahulah mereka apa yang telah terjadi, maka mereka segera hampiri orang asing itu untuk memberi hormat dan mengaturkan terima kasih. Mereka pun berikan keterangan bahwa kedua bocah itu sudah tidak mempunyai ibu bapak lagi. Orang asing itu hendak serahkan kedua bocah itu, tetapi orang gokluncun itu menampik, karena mereka anggap tidak leluasa berburu dengan bahwa kedua botlah itu, maka akhirnya, orang asing ini suka memeliharanya. Lebih dahulu ia menanyakan jelas tentang kedua bocah, hingga ia ketahui duduknya hal nyatalah bocah sulung itu berasalkan darahnya Ong Kahau. Orang asing ini tidak lain daripada Ong Liak. Ia tidak berlentram hati untuk sembunyi terus DLT yang peksan Cheng Tai Chow terus kirim orang mencari padanya, terpaksa dia menyingkir ke Hou Ma, karena ia ketahui dengan baik bahwa pengaruh Boan tidak sampai kepada suku bangsa gokluncun itu. Ia tidak menyangkanya di seleni ia ketemukan dua bocah itu, yang justeru sesama si dengan dia. Ia keluarkan uang untuk dirikan rumah, serta pekerjakan satu wanita untuk rawat Lelehong dan Pulesu. Beberapa bulan telah lewat, lalu terjadi hal aneh di antara penduduk Hou Ma ini, ialah dalam satu malam orang kehilangan belasan bocah, semua yang berumur kira-kira 4-5 tahun. Malam itu Ong Liak kebetulan sedang kepergian, sepulangnya baharu ia dapat ketahui hal itu. Segera ia melakukan penyelidikan DGN kesudahan ia menduganya kejadian itu tentulah perbuatannya orang pemerintah Boan. Hal ini ia beritahukan kepada orang gokluncun, dan ia utarakan dugaannya bahwa pemerintah Boan mungkin sedang mencari anaknya Siao Goat Jie. Beberapa hari Ong Liak berpikir keras, akhirnya ia pergi kepada susioknya, Paman Guru, Jakni Seng Siao Tojin Dinggo Biesan, untuk tuturkan hal kedua bocah dan bahagia yang mengancam mereka. Seng Siao Tojin adalah seorang ahli silat Leong Hong Pei, dia sangat kenamaan, sehingga Ang Sin Tiu dan beberapa pembesar bank lainnya yang telah menakluk pada pemerintah Boan, pernah undang padanya untuk menyadih guru tentera tetapi dia menolaknya. Setelah mendengar keteroganya Ong Liak, Seng Siao Tojin segera mengajak keponakan murid ini pergi ke Hong Tian dan untuk melakukan penyelidikan hingga mereka mengetahui duduknya kejadian. Memang benar bocah Gok Luncun yang lenyap itu dicuri pahlawan Cheng Tai Chou? Raja ini masih penasaran. Semua bocah itu ditahan, untuk dicari tahu, siapa keturunan Ong Kahau. Dia pun memikirkan keru untuk pemecahan soal sulit itu. Akhirnya satu dukun ajarkan padanya membongkar kuburan Ong Kahau guna mengeluarkan majatnya, kemudian meneteskan darahnya setiap bocah itu di tulangnya Ong Kahau. Katanya, darah siapa nyerap di tulang itu, ia tentu adalah anaknya Ong Kahau. Tadinya Cheng Tai Chou niat bunuh saja semua bocah itu, habis perkara, akan tetapi niatnya diketahui Hau Hong Hong Hong. Permaisuri ini mencegah dengan menyuruh Menteri menasehatinya, katanya, yang anbangsa Gok Luncun dipersakiti, kuatir mereka lari kerangkulannya bangsa Rusia. Tai Chou jerih juga, maka ia batalkan perlakuan kejam itu. Pada suatu malam, di kuburannya Ong Kahau di gunung Tiang Pek San, terlihat dua bayangan. Kuburan itu memakai bongpai yang terukirkan kata, Tai Cheng Kok Hoki Chiang Kun Ong Kahau Chiyebok yang berarti kuburannya Ong Kahau, jenderal dari kerajaan Cheng yang besar. Kedua bayangan itu menggali di samping kuburan, hingga mereka membuat satu lubang besar, sesudah mana, berdua mereka geser peli mati, untuk dibongkar tutupnya, hingga mereka dapatkan majat Ong Kahau, majat yang belum lumer, cuma mukanya bengap dan tumbuh. Rambut putih, hingga romannya jadi sangat menakutkan. Tapi dua bayangan itu tabah, dan tahu juga mereka, bagaimana harus berbuat. Keduanya memuji majat Ong Kahau itu, katanya aku adalah Ong Liak, aku datang mencuri majatmu untuk menolongi darah dagingmu, maka kau janganlah ganggu kami. Habis itu, Ong Liak angkat tubuh Ong Kahau, untuk diletakkan di atas tanah, sedang kawannya, jala Seng Siaw Tojin, menurunkan bungkusan yang ia gendok dan membuka. Isinya ialah tulang rongkong lengkap. Ong Liak buka pakaian Ong Kahau, pakaian itu dipakaikan kepada rongkong bawaan Seng Siaw Tojin, sesudah mana, rongkong itu dimasukkan pula ke dalara peti. Setelah tutup peti dipasang lagi dengan baik, peti itu dipendam pula. Kemudian majatong Kahau dikubur di lain tempat. Setelah selesai, Ong Liak berdua menyingkirkan diri. Karena kejadian itu, ketika kemudian orangnya Ceng Tai Chou membongkar kuburan Ong Kahau, mereka mendapatkan rongkong yang palsu, maka sewaktu lu darahnya belasan bocah diteteskan kepada tulang itu, tidak ada yang nyerap. Selagi Tai Chou curiga, Permaisuri Hau Hong menitahkan supaya semua bocah dikembalikan pada bangsa Gokluncun di Homa. Karenanya, setengah bulan kemudian, Lele Hong dan Puleh Su telah kembali kepada Ong Liak. Ong Liak segera menyerahkan Puleh Su pada Seng Siaw Tojin, untuk dibawa pulang ke Nggo Biasan, sedang dia sendiri membawa Lele Hong pulang Kacetian Tai. Seng Siaw Tojin girang melihat Puleh Su cerdas. Dia ubah namanya Menyadi Su In Teng, dengan tetap memakai hanya Sengnya, Sisu. Terus sampai besar, Eng Teng diajarkan ilmu silat, selama mana, tidak pernah ia turun gunung. Ong Liak pun ubah nama Lele Hong Menyadi Ong Ing Leong. Dia rawat bocah itu seperti bocah sendiri, dia pun mengajarkan ilmu silat. Dia adalah ahli waris Tieng Pek Pei. Bisa dimengerti jikalau dia pandai sekali ilmu mengentengkan tubuh, terutama senyata rahasia. Delapan belas tahun Eng Leong belajar, dia menyadi ilhai. Selama itu, sering Eng Leong menanyakan gurunya perihal adiknya, atas mana Seng Guru menjawab adikmu itu, Su In Teng, belajar silat Dinggo Biasan di selatan Su Choan, terpisah dari sini tujuh atau delapan ribu li. Karena kau belum pernah keluar pintu, tak gampang bagimu pergi ke sana. Maka tunggu saja lagi beberapa tahun, nanti juga adikmu datang kemari untuk menemui kau. Sekarang ini tenangkan dirimu dan belajarlah terus dengan sungguh satu. Perkataan suhu tentulah murid dengar, kata Eng Leong, akan tetapi aku telah berpisah sejak kecil dari adikku itu, sampai Romanya pun aku lupa. Andai kata belakang hari kami bertemu, mungkin kami sukar saling mengenali. Anak Tolol, apa sih artinya soal dapat mengenali atau tidak kata Seng Guru sambil tertawa. Adikmu itu belajar pada, Paman Guruku, Seng Biao Tojin. Kabar uja dia berhasil memperoleh kepandayan. Paman Guruku itu telah menciptakan ilmu pukulan yang dinamakan Heng Leong Goho Kun, Jaitu Kun Tau Naga Jalan, Hari Mau Tidur. Ilmu itu tidak pernah diwariskan dan sulit juga dipelajarinya tapi sekarang ilmu itu telah ditulungkan. Kepada adikmu, kau harus ketahui, Paman Guruku itu adalah pemimpin dari Goh B.Y.P. Dia paham betul kedua ilmu silat Heng Leong Pei dan Goho Pei and Fat Tiuma. Ada beberapa jago rimba perilatan yang mengerti kedua ilmu silat itu, maka siapa yang pandai silat itu, jaranglah ada tandingannya. Su Siok mempunyai, juga satu ilmu pukulan lain jaitu Chau Anin Chiang, tangan menembusi mega untuk menotok dan mengusap jalan darah. Aku perhatikan adikmu pun telah memahamkan. Kalau begitu, Su Hu, kata Ing Leong, mungkin aku bukan tandingannya adikku. Mengapa tadinya Su Hu tidak menyuruh aku belajar sama pada Seng Siao Sukong itu, agar aku pun mendapat serupa kepandayan seperti dia, jaitu Heng Leong Goho Kun itu? Ong liak tepuk pundak muridnya, dia tertawa. Yangan pikir terlalu banyak, anak katanya. Kau harus. Insaf pelajaran kami kaum tiangpek, golongan kami. Mejakinkan ilmu entengkan tubuh, ilmu mengempos nafas juga, pelajaran ini hampir mirip dengan pelajaran kaum Tukau yang dinamakan pelajaran mengempos semangat untuk melatih huidkut dan melepaskan raga. Pelajaran kami ini akan membuat kita panjang umur. Sedang dalam ilmu silat, kami mengutamakan ilmu lompat dan berkelit, ilmu melindungi diri berbareng menyerang, hingga lincah tubuh kita, sulit untuk musuh mengenainya. Dengan kelincahan ini, biasa kita tiari kelemahan pihak lawan. Di sebelah itu, ilmu pedang kita istimewa, begitu pun ilmu senyata rahasia. Dalam hal ilmu mengentengkan tubuh, tidak ada lain kaum yang dapat menyamainya. Maka itu, asal kau bersungguh, kau pasti akan berada di sebelah atas adikmu. Ia jadi girang sekali, jadi tambah jua kepercajaannya kepada Tiang Pek Pei. Sejak itu, ia terus belajar dengan lebih bersungguh, hingga di belakang hadiah menyadi ahli waris dari Tiang Pek Pei di Kuhan GWA. Berselang lagi tiga tahun, maka Ong In Leong sudah masuk umur 21. Selama itu, ia telah belajar silat lamanya 16 tahun. Di samping itu, Ong Liak mengajarkan dengan tak kurang kesungguhannya, sebab guru ini ingin muridnya mendia di ahli warisnya. Waktu itu Ang Sin Tiu sudah menakluk pada pemerintah Boan, setelah satu peperangan lama sama pihak Beng Tiau, Cheng Tai Chou terkena panah dan binasa, setelah mana, San Tsai naik mendia di Raja. Kaisar inilah yang dinamakan Cheng Sia Chou. Dia menyadiraja akan tetapi pemerintahan tetap dikendalikan oleh tiap Cengong Tujie Kun, Prince Regent. Hao Hong Hang Hou sudah lantas naik dari Permaisuri menyadi Ibu Suri, Tai Hou. Ibu Suri ini, nama asalnya adalah Purit Siai. Dia sudah berumur 30 lebih tetap karena bisa merawat diri, dia tampak tetap muda, seperti umur 20 lebih, bukan saja cantik, kulitnya putih, tubuhnya pun menyiarkan bau wangi. Ketika itu, Tujie Kun juga belum berumur 30 tahun, ia pegang pimpinan atas tentera. Ia menyerbu ke Kuan Wee Tionggoan. Lebih dulu di alam Brakli Cuseng, baru dia rampas Kerajaan Beng, hingga kedudukannya jadi semakib agung, kekuasaannya besar sekali. Namun dia belum puas. Sebab dia belum punya kawan hidup yang cantik. Dia sebenarnya menaruh hati kepada Ibu Suri, yang menyadiipam Jalengso. Adalah kemudian, dengan usulnya Hoan Bun Teng, Ibu Suri dinikahkan dengan Liap Ceng. Eng, usul ini disetujui sekalian menteri lainnya dan Santai, yang tidak berkuasa, terpaksa mensahkannya. Begitulah dikeluarkan firman. Taihou masih muda telah menyadi janda, beliau adalah bagaikan bunga di musim semi, rembulan di musim merontok. Maka walaupun kami agung sebagai kaisar, setiap hari tampak Taihou berduka. Beliau bisa merawat diri tetapi tak bisa memelihara hati, maka Kera bagaimana kami dapat menyadi teladan bagi rakjat untuk memajukan kebaktian? Di samping itu Liap Cengong adalah duda, besar sekali jasanya, maka kalau Taihou dinikahkan dengannya, dapatlah kami mewujudkan sedikit kebaktian kami. Inilah firman yang menyadi cacat dalam pemerintahan Boan, yang menyadikan buah tertawaan umum, karena bunyinya tak sesuai dengan kenyataan. Sementara itu di Ngo Biesan, Su Choan, dalam kelenteng Chie Inkoan, Seng Siau Tojin dengan sungguh telah mendidik puleh Su atau Su Inteng, yang ia sukai karena kecerdikannya. Anak ini mempunyai bakat, dia pun rajin. Apa saja yang diajarkan, lantas dimengerti, maka, setelah belasan tahun Inteng sudah maju pesat. Pada suatu hari Seng Siau mengajak muridnya masuk sebuah rimba cemara, di sini ia berkata pada muridnya Inteng, mari kita berlatih ilmu Choan In Chiang. Kita masing berdiri sedikit jauh, untuk melihat, siapa yang lebih bertenaga. Inteng mengiringi kehendak gurunya, keduanya membuka baju masing, lalu mereka berdiri masing. Di bawah pohon yang rindang, untuk mulai mengeluarkan ilmu silat Hang Leong Go Ho Kun. Segera angin serangan mereka membuat pohon bergoyang, menerbitkan suara gemuruh. Pada akhirnya baru mereka menggunakan Choan In Chiang, pukulan tangan tembusi mega, menekan batang pohon. Waktu Seng Siau mendekati pohon, di situ terdapat tapak tangan yang dalam. Waktu guru ini menggunakan pisau untuk mengorek, babakan pohon jatuh hancur berhamburan. Sebaiknya ketika Inteng memeriksa serangan gurunya, tapak tangan guru itu tidak sedalam punyanya. Maka diam guru itu mengeluarkan lidahnya saking kagum. Inteng, kau berbakat lebih baik daripadaku, guru ini mengakui, kau juga berusia lebih muda, maka kau lebih kuat. Maka sekarang dan selanjutnya, kau boleh malang melintang di selatan dan utara sungai besar, sukar untuk mencari orang yang lebih liahai lewekangnya daripada kau, Su Inteng merasa sangat puas. Beberapa waktu kemudian Seng Siau Tau Jin menyuruh muridnya turun gunung. Kepada murid itu ia menyerahkan sebatang pedang sambil memberitahu, inilah Cheng Hang Kiam, yang berada pada kaum kita. Ngo B.Y.P. sudah lima turunan, maka kau ingat, satu ahli waris mesti taat kepada ajaran guru tua kita. Pertama orang mesti mulia hati dan gemar berbuat baik, jangan temahai kekajaan, keagungan dan harta. Siapa menyadipang lima perang, menteri atau pembesar negeri seumumnya, dikhawatirkan dia nanti lupa diri asalnya. Kedua, dia mesti untuk selamanya menunyang anak cucunya kerajaan Hon yang terbesar, dia dilarang bekerja untuk bangsa lain. Kita harus ingat, pendiri dari kaum kita adalah turunan dari kaisar kerajaan Song yang terbesar. Maka ajaran ini tak dapat dilupakan. Setelah memesan segalanya, supaya si murid ingat wanti dan menyunyungnya, Seng Xiao menyuruh muridnya tidur siang, supaya dia bisa berangkat besok pagi. Malam itu sewaktu Seng Xiao To Jin duduk bersama di di alas pemberingannya, ia mendapatkan pintu kamarnya ada yang menolak, lalu tampak seorang bertindak masuk. Segera ia mengenali Su Inteng, muridnya. Kedua matanya bersinar luar biasa, sikapnya pun tidak lagi menghormat seperti biasanya. Inteng, perlu apa kau datang kemarin tanyanya? Baru sekarang Inteng tunduk, terus dia berlutut. Sudah lama ada soal yang seperti mengikat hatiku, sahut murid ini. Sekarang selagi aku akan meninggalkan Su Hu, sengaja malam aku datang pada Su Hu, untuk mohon diberi keterangan. Seng Xiao To Jin sudah bisa menduga pikiran muridnya ini, akan tetapi dia bersatu pura heran, dia tanya, Inteng, kau ingin tanya soal apa? Mungkinkah selama belasan tahun, di waktu mengajarkan Kasilat, ada bagian yang aku sembunyikan? Bukannya itu, Su Hu, sahut murid itu. Aku tahu Su Hu telah mewariskan semua kepandayan Su Hu, kepadaku. Apa yang aku ingin ketahui adalah asal usul diriku. Mulanya Seng Xiao To Jin tidak niat memberitahukan duduknya hal sebenarnya, akan tetapi ia berubah pikiran setelah mendapatkan sinar mat lain dari si murid, siapa juga membawa pedang pusakang Go B.Y.P. itu. Maka ia menyadi sangat menyesal bahwa ia kenal manusia, wajah dan mulutnya, tetapi tidak tahu hatinya. Ia menyesal sesudah Kasep. Ia menyadi khawatir, apabila ia tidak memberi keterangan, mungkin terjadi lelakon murid memaksa guru. Maka akhirnya ia menghela nafas. Inteng, karena padamu telah timbul kesangsian, baiklah, aku nanti beri keterangan padamu, berkata guru ini. Hanya, sebelumnya, mesti kau berjanji, walaupun kau mengetahui asal usulmu, kau mesti ingat bahwa telah belasan tahun aku memelihara dan mendidik kau jangan kau lupakan ajaran guru. Secara demikian baru kau menyadi satu murid baik dari Go B.Y.P. Suinteng Manggut, tandanya ia suka menurut nasihat itu. Seng Xiao lantas menuturkan bagaimana dia pergi ke tiang peksan memindahkan majatong KHO, guna tolong bocah Gokluncun yang diculik Kaisar Boan, bagaimana dia pergi ke Houma, untuk menolong murid ini. Dia menceritakan semua dengan jelas. Tak puas Suinteng dengan keterangan yang sudah diberikan itu, dia menanyakan sebe dan nama ajah dan ibunya, hingga, Seng Xiao menuturkan keterangnya Ong Liak sebagaimana yang didapatnya dari orang Gokluncun. Inteng berkata guru ini, nama asalmu adalah Puleh dan si ajah musuh. Kau bersama Ong Ing Leong dari Tian Cai adalah asal satu ibu. Ajah dari kakakmu adalah Ong Kahau. Dia telah binasa di tangannya Mo Ong, si Raja Iblis. Maka sekarang aku ingin supaja kau pergi ke Tiang Pek San, untuk menemui kakakmu itu dan sekalian menemui Suhengmu. Ong Liak, Sutitku. Mendengar itu, Suinteng tunduk sekian lama, ia tidak berkata-kata. Ianya kemudian, ia berkata pada dirinya sendiri, aneh. Kiranya Kaisar Sancai yang sekarang ini, masih berasal satu darah degan kami berdua saudara. Mulanya ibuku, Siao Goat Jie, mencintai Ong Kahau. Dia melahirkan kakak, akan tetapi Ong Kahau sendiri, sebelum dia mencinta ibu, dia sudah bercintaan dengan Hau Hong Hong Hong, permaisuri itu yang melahirkan putra mahkota, ialah putra yang sekarang menyadik Kaisar Santai. Kemudian, setelah Ong Kahau dibinasakan, ibuku berlalu dari istana, dia pulang ke Hau Uma di mana dia menikah dengan seorang sisu hingga aku dilahirkan. Jadi kita adalah anak dari satu ibu dan lain ajah, sebaliknya kakak dengan Kaisar sekarang adalah bersatu ajah dan berlainan ibu. Toh, kami bertiga, kami tetap ada dan satu darah. Dengan demikian, bukankah aku pun keturunan raja? Tanda petik. Seng Siaw To Jin mendengar kata itu, walaupun muridnya mengatakannya dengan pelahan. Ia menyadik tidak senang. Inteng, jangan kau berpikir demikian LN guru ini menegur. Tahukah kau perbuatannya Nurhaha, si Raja Iblis? Sejak banyak tahun yang lampau, dia telah memerintahkan orang mencari kamu dua saudara, untuk Dibinasakan jikalau tidak ada aku dan suhengmu, Ong Liak, yang melindungi, sudah pasti sekarang kau sudah tidak bernyawa. Mengapa kau masih memikirkan keturunan darahmu itu? Apakah kau ingin mengandalkan pada kenyataan itu untuk mencari pangka? Ingat, perbuatan demikian di belakang hari akan menyebabkan kau merimba persilatan tidak akan memberi ampun kepadamu. Menampak gurunya gusar, Inteng tidak berani banyak omong. Besoknya, pagi sekali dia sudah siap dengan buntalannya, lalu tanpa ambil selamat berpisah lagi dari gurunya, dengan diam, dia turun gunung dan angkat kaki. Sewaktu sengsiau Tojin mengetahui kepergian muridnya itu, ia menyesal dan berduka hingga ia melinangkan air mata. Kecewa capai hatiku seumur hidup dia mengeluh dia pergi saja, masih tidak apa akan tetapi aku sangat khawatir. Makhluk berhati anjing ini nanti melakukan sesuatu yang bisa merusak namang Godby. J.P. Jikalau itu sampai terjadi, sungguh malu aku untuk menemui sahabata dari rimba persilatan. Guru ini habis dajah, hingga ia cuma bisa berduka saja. Pikirannya terus diganggu kekuntiran bahwa Suten Teng nanti berbuat buruk dan jahat. Sif. Dalam kedukaannya itu, sengsiau Tojin masih ingat pesannya kepada muridnya supaya ia pergi ke tiang peksan untuk menemui kakaknya, Ong L.N. Liong. Maka ia mengharap murid ini masih mempunyai liang sirah. Perasaan yang murni, untuk menemui saudaranya itu. Karena itu ia segera menulis surat kepada Ong Liyak, Seng Keponakan Murid, supaya kalau nanti Keponakan Murid ini bertemu dengan Inteng, dia berdajah memberi nasihat pada muridnya agar murid itu yang baru turun gunung dan masih hijau, tidak sampai ke pinjuk harta dunia dan pangkat mulia, supaya si murid jangan sampai menyedi anggauta busuk dari rimba persilatan. Guru ini masih ada pengharapan, tapi ia tidak mengetahui kecerdikan murid yang sudah menyedi sangat licih itu. Perhubungan ia lulintas dahulu sulit sekait perjalanan dari Soe Coan Selatan ke Kuhan GWA membutuhkan waktu beberapa bulan, demikian pula surat sengsiau Tojin ini, tatkala sampai di tangan Ong Liyak, Ong In Liyak sendiri sudah berangkat ke Godie San, Soe Coan. Sebab dahulu telah dibuat perjanjian di lantara sengsiau Tojin dan Ong Liyak, untuk mempertemukan Inteng dan In Liyak, tapi sekarang, karena Ong Liyak menantikan sia-sia datangnya Inteng, ia telah mengirim muridnya itu. Beda daripada Inteng, In Liyak orangnya jujur, dia taat kepada gurunya. Maka dia berangkat ke Soe Coan tanpa ubah tudiuan. Meskipun demikian, setelah beberapa bulan, barulah dia sampai di Ngo Byie San dan menghadap Su Soe Coe itu, paman guru besar. Barulah sengsiau memperoleh kepastian bahwa benar muridnya tidak pergi ke Tiantai, hingga tambahlah kedukaan dan kekhawatirannya. Tapi, melihat In Liyak datang dengan penuh kegembiraan, sengsiau tidak hendak mengganggu kegembiraannya itu, maka tak mau ia membeber kelakuan Inteng, apapunlah waktu itu masih belum terbukti Inteng. Berbuat jahat. Ia hanya memberitahukan bahwa ia telah menyuruh muridnya pergi menemui pelbagai jago rimba persilatan, untuk menambah pengetahuan. In Liyak percaja ketegangan ini, maka ia menyesal bahwa ia telah datang terlambat. Karena itu selanyutnya ia hanya mengharap mendengar hal adiknya itu, agarlah dapat menyusui dan menemuinya. Memang Su Inteng setelah turun gunung tidak berpikir untuk pergi ke Tiantai, guna menemui kakaknya. Ia hanya segera memikirkan jalan bagaimana dapat membuktikan kepandaian silatnya, dan membuktikan lebih jauh kata gurunya bahwa ia sulit ada tandingannya, maka ia berpendapat asal ia dapat merubuhkan satu jago kenamaan, pasti ia segera dapat mengangkat nama. Walaupun tak berpengalaman, Su Inteng bisa menggunakan pikirannya. Demikian, sesudah berpikir, ia menuju ke Tai Liyang San, di perbatasan Su Choan, kemudian menuju lebih jauh ke Kun Beng, In Lam. Ia insaf, kalau ia menyeleweng dari ajaran gurunya, ia bekal bentrok dengan orang kaumnya sendiri. Ia tahu, gurunya masih punya beberapa murid yang pahai, di antara siapa, dua yang paling kenamaan berada di In Lam. Satu di Kun Beng, ialah seorang suku bangsa Iei, namanya Beng, yap, kerjanya sebagai Piausu, dan yang satunya lagi seorang pertapa yang menyedi kepala kuil Tai Tong Siye di luar kota Kun Beng, nama sucinya Lian Hoa Cheng. Sejak meninggalkan Gobi Yee Pei, mereka belum pernah ada yang mengalahkan, dan untuk di wilajah barat dan selatan In Lam, namanya sangat tersohor. Beng, yap, yang bertubuh tinggi tujuh kaki, dijuyuki siau kiai bupa atau kiai bupa kecil. Sering dia mengangkut P, au ke perbatasan Birma. Belum pernah ia mendapat kegagalan. Merek Piau Kioknya pun memakai namanya sendiri, Beng Yap. Kalau Beng Yap mengutamakan Heng Liong Kun, Lian Hoa Cheng mejakinkan Go Hoa Kun. Inteng mengetahui dengan baik hal ini. Maka ia ingin mencoba dua orang itu, dan setelah mendapat bukti kata agurunya, baru ia hendak mencoba orang uin dari lain kaum. Sesampainya di Kun Beng, di musim merontok, segera Inteng mendengar kabar Beng Yap sedang mengiringi Piau lagi, hal ini adalah di luar kebiasaannya. Bahwa sekarang Beng Yap turun tangan sendiri, adalah sebab Piau itu kepunyaan pengsi Onggo Sam Kui untuk Raja Anam dan Raja Muda itu menunjuk Beng Yap sendiri. Pasti aku dapat menyusulnya, pikir Inteng, karena angkutan Piau tidak dapat jalan cepat. Maka besoknya dia beli seekor kuda pilihan dan lantas ia meajusul jalanan menuju Anam, ialah dari Kun Beng, meialui Bong Chu, sampai di H.O.O.K.O. Setelah empat hari, ia sampai dan I.Bong Chu, jalan penting di Inlam Selatan. Ia girang, sebab sewaktu ia mencari tahu, ia mendengar bahwa Beng Yap belum lewat. Ia menginap satu malam, lantas ia melanyutkan perjalanan ke H.O.O.K.O. Itulah satu jayan pegunungan. Ia memilih satu mulut gunung yang mesti dilewati Beng Yap. Terus itu ia menunggu. Selang dua hari tampak olehnya lerotan Beng Yap Yau Kliok. Kereta berjumlah lima buah, kecuali pengendaranya yang duduk di depan, ada lagi delapan orang pengiring yang menunggang kuda. Pemlempinnya adalah seorang bertubuh besar dan bermuka berewokan. Dia tentunya si Yau Kyi Bupa sendiri, pikir inteng. Dia benar bertubuh tinggi dan besar. Tiba terdengar suara suitan. Semua kereta berhenti segera. Lalu Beng Yap maju ke E.Pan, memandang ke atas untuk memeriksa keadaan. Kemudian Beng Yap memberi titah dan lerotannya mulai memasuki mulut gunung. Inteng mendekam, memasang mata. Inteng menutup mukanya dengan secari kain dan ia keperak kudanya turun guna memegat. Beng Yap melihat orang datang. Dengan satu tanda, La menyuruh keretanya berhenti. Ia sendiri maju ke depan untuk memapak penunggang berkuda yang bertopeng itu. Ia menyekal sebatang tojadesi, maka taulah Inteng bahwa ia bertenaga besar. Tetapi dia tidak takut. Setelah berhadapan, dia menegur, Beng Yap, bagus usahamu ini. Aku harap sukalah kau berbuat baik dengan meninggalkan sedikit untuk orang di tengah cayan. Melihat orang menutup muka dan perkataannya bukan seperti perkataan kau merimba persilatan, Beng Yap tidak memandang mata. Mahiuk tidak melihat orang, kau dari golongan hitam mana dia menegur. Apa kau belum pernah dengar nama Beng Yap? Maka sekarang berani menyalakan api sendiri? Suinteng tertawa berkahkakan. Segera ia menghunus pedangnya. Tuanmu tidak kenal Beng Yap atau Yap Beng katanya dengan Jumawa. Jikalau kau tidak meninggalkan separuh dari barangmu, walaupun kau kaisar, yangan kau harap dapat lewat desini dan ia majukan kudanya terus meneriang. Dengan terpaksa Beng Yap menyambut musuh tidak dikenal ini. Setelah menangkis, ia membayas menyerang dengan Heng Chia Kun atau ilmu silat San Heng Chia, San Gou Mok Nong. Serangannya mengarah dua tempat, orang dan kudanya. Inteng tidak berani menangkis dan mementurkan pedang dengan Toja, karena kuatir ia kena tersampok hingga pedangnya terlepas dan terpental, lah menggunakan kelincahannya, hingga Beng Yau tidak dapat lantas merebut kemenangan. Tapi sesaat kemudian, murid Seng Xiaowini mengingat pesan gurunya mengenai pedangnya itu, Pusaka Gou Bi Ye Pei. Maka inginlah ia mencoba pedang itu. Keinginannya ia wujudkan segera ia menusuk dari samping dengan tipunya Yap Te E To Ho A atau di bawah daun mencuri bunga. Beng Yap berkelit sambil melakukan gerakan Ti Yang Siang Tim Kau Wat To Ki Yang Cujih menenggelamkan pancingnya. Tojanya diturunkan, kemudian dengan cepat ia mengangkatnya dan dari atas diturunkan lagi, menyerang dengan lekpek Ho A San, atau dengan sekuat tenaga menggempur gunung Ho A San. Inilah serangan yang ditunggu Inteng. Sambil berseru, dia menangkis dan membabat maka terdengarlah satu suara keras. Beng Yap terkejut, sebab meskipun Tojanya kuat, toh Toja itu terkutung ujungnya. Tidak sampai di situ saja, tapi cepat luar biasa, lawannya menyerang terus hingga terpaksa dia mesti memutar tangannya, untuk menangkis. Untuk kedua kalinya kedua senyata bentrok dengan memperdengarkan suara. Dan sekali lagi Tojanya Beng Yap terputus, hingga dari asalnya yang panjang itu, Toja telah menjadi pendek, merupakan Poan Koan Pit, alat senyata yang berupa sebagai Pit, alat menulis. Inteng telah mengadu pedangnya dengan berani. Meskipun kaget, Beng Yap tidak menyadih jerih. Dia tahu kini bahwa orang tidak mengandung maksud baik. Sekarang ia melajani musuh tidak dikenal ini dengan Heng Liong Kun, atau Kun Tau Naga Jalan, untuk memberi ajaran. Ia tahu pasti di Inlam, tidak ada orang dari lain kaum yang mengenal ilmu silatnya ini. Begitulah, dengan sisa Tojanya, ia menimpu kelawan, kemudian ia meloncat turun dari kudanya terus ke depan kuda lawannya. Dalam hal loncat turun naik kuda, setiap orang bangsa Ie adalah ahli. Satu serangan dilontarkan. Inteng terkejut untuk kegesitan Piausu ini. Terpaksa ia membuang diri dari atas kudanya hingga kudanya yang kena terserang kepalanya. Binatang itu terpental rubuh. Sekarang ia tahu benar, Bang Yap dapat memainkan Heng Liong Kun sama sempurnanya seperti ia sendiri, maka ia memikir, dengan Gohou Kun ia memenangkan Piausu ini. Setelah serangan pertama tidak memberi hasil memuaskan, Bang Yap melancarkan serangan yang kedua, sama sebatnya, sama hebatnya. Inteng mundur dua tindak, ia memasang kudanya, lalu sebelah kakinya dimajukan ke samping seraja dua tangannya diulur, untuk menyaga dan menyerang sekaligus.